Mujizat Tuhan Keselamatan dan mujizat kemuliaan Nah sebelum mulai kelas hari ini mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang terus Tuhan berikan untuk kami belajar dan mengenal Tuhan lebih lagi Singkapkan segala pewahyuan tentang pribadimu Dan kami berdoa biarlah roh kudus menuntun dan memberkati kami dengan roh hikmat dan wahyu Supaya setiap kami diberikan pengertian yang lebih mendalam akan pribadimu Akan segala karyamu akan puncak dari karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah dunia ini Dan betapa kami menjadi bagian yang indah di dalam karya keselamatan itu Oleh karena itu kami berdoa biarlah pengurapan mu memenuhi setiap kami Setiap mempelai kristus dimanapun berada Dan biarlah kami semua diberkati hanya oleh karena pengurapan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sudara Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mujizat kesembuhan dan mujizat pemulihan Yang intinya semua dirangkum di dalam kitab Yohanes Dimana dalam kitab Yohanes Injil Yohanes itu dicatat ada tujuh mujizat yang merupakan rangkuman dari dua macam mujizat tadi Yaitu mujizat kesembuhan dan pemulihan Dimana mujizat kesembuhan dan pemulihan itu dinyatakan dengan berbagai macam cara Ya dinyatakan dengan berbagai macam Kita akan review sebentar Yang pertama kesembuhan anak pegawai istana Kemudian ada kesembuhan orang lumpuh di Betesda Orang buta sejak lahir Nah ketika mujizat kesembuhan ini menyatakan adalah pribadi Yesus yang berkuasa Yang berkuasa atas segala ciptaan Kemudian mengampuni dosa dan berkuasa atas masif Nah yang mujizat pemulihan dinyatakan melalui penciptaan air menjadi anggur Yaitu memulihkan sukacita di tengah keluarga, di tengah pesta pernikahan yang di kanan Ini menggambarkan tentang Yesus sebagai satu pribadi yang berkuasa untuk menciptakan Sebagai alasan pencipta Kemudian pemulihan melalui kondisi yang lemah dipulihkan dan dikuat melalui pelipat gandaan 502 ikan Kemudian pemulihan melalui kuasa atas hukum alamiah Dimana Tuhan berjalan di atas layar dan meredakan badai Dari kondisi badai ditenangkan itu satu pemulihan Kalau tadi pelipat gandaan itu berbicara mengenai kuasa Tuhan Untuk memberkati dan menjadi Allah Jehova Jireh yang menyediakan bagi umatnya Kemudian kuasa atas hukum alamiah berjalan di atas air menggambarkan bahwa Tuhan berkuasa memulihkan Keadaan kita seberat apapun Dia Allah yang berkuasa atas keadaan kita Nah yang terakhir adalah kuasa atas maut Ya ini kuasa membangkitkan Nah saudara Bagaimana kita meraih semuanya itu kemarin sudah dijelaskan melalui Satu pewahyuan Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 Dimana kita harus mengenal siapa pribadinya Yaitu dia di orang akan menyebutkan dia Ketika Tuhan berkata Sebagai penasihat ajaib Kemudian Allah yang berkasa Bapak yang kekal dan Raja Damai Jadi kita harus datang kepada Yesus Sebagai penasihat ajaib melalui apa? Firman Kita harus cari firman Tuhan untuk mendapatkan mujizatnya Cari firman Dapatkan remah disana Sebab Roma 10 ayat 17 berkata Bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus Dari remah Kristus Kita harus cari firman Cari firman Bersekutu dengan Tuhan Bergumul dengan Tuhan Bersaat teduh Sampai kita mendapatkan firman Tuhan Itulah kita menerima penasihat yang ajaib Kemudian setelah kita terima itu Kita deklarasikan iman kita Sebagai bukti bahwa kita memiliki iman pengharapan kepada Allah yang perkasa Setelah itu kita percaya dan tinggal dalam pengharapan Yaitu kepada Bapak yang degal Bahwa dia sanggup memelihara hidup kita di tengah segala masalah Terus bertahan dalam pengharapan Bertekun dalam pengharapan Tidak lemah tapi terus bertekun Nah yang terakhir adalah memiliki shalom Yang bersumber kepada Sang Raja Damai Disanalah kita akan terus mampu melakukan tindakan Tindakan kasih sampai mujizat Tuhan dinyatakan Nah saudara Hari ini kita akan berbicara tentang Mujizat keselamatan dan kemuliaan Kita masuk dalam poin yang pertama dulu Mujizat keselamatan Kita akan baca terlebih dahulu dari Firman Tuhan dalam kolosopasal 1 ayat yang ke-13 Kolosopasal 1 ayat 13 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Ayat yang ke-14 Di dalam dia kita memiliki penebusan kita Yaitu pengampunan dosa Nah saudara Dari firman Tuhan di dalam kolosopasal 1 ayat 13-14 ini Rasul Paulus mengingatkan kita Bahwa iya yaitu Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Dan di dalam dia Yesus Kita memiliki penebusan kita Yaitu pengampunan dosa Saudara Firman ini berbicara bahwa Yesus adalah Allah sumber mujizat keselamatan Dimana Yesus satu-satunya pribadi yang berkuasa Melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya Ini berbicara tentang keselamatan Dan keselamatan ini apa? Pengampunan dosa Oleh karena itu Di dalam kitab Injil Dicatat Yesus melakukan mujizat keselamatan melalui tiga macam cara Mari kita lihat yang pertama Jadi Tuhan Yesus menyatakan Mujizat keselamatannya Yang pertama melalui satu adalah pengampunan dosa Kita melihat dalam kisah Markus pasal 2 ayat 1 sampai 11 Di dalam ayat yang kelima Ini Tuhan Yesus Kisah ini berbicara tentang Tuhan Yesus Menyembuhkan orang yang sakit lumpuh Orang yang sakit lumpuh ini karena Pada saat Tuhan Yesus melayani penuh di dalam satu rumah Dibawa oleh teman-temannya lewat sotoh rumah Kemudian dibongkar Diturunkan Dengan menggunakan tandul sampai ke bawah di hadapan Tuhan Dan Tuhan Yesus menghargai Satu perjuangan yang luar biasa Iman percaya yang Dan kegigian dari kesatuan hati Orang-orang yang membawa orang lumpuh ini Tuhan Yesus melihat iman yang besar-besar Dan dia berkata ayat yang kelima Hei anakku Dosamu sudah diampuni Ini tentunya suatu pernyataan yang agak aneh Sebab yang dihadapi adalah orang sakit lumpuh Tapi yang dinyatakan Tuhan adalah Dosamu sudah diampuni Itulah sebabnya orang-orang Yahudi yang Waktu itu melihat Yesus berkata Dan para alitahrat berkata Siapa dia? Kok dia bisa mengampuni dosamu? Dan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka Dan berkata Manakah yang lebih muda? Berkata Bangun angkat tilamu ke jalanan Atau Dosamu sudah diampuni Tuhan mau berkata Yesus berkata Tetapi Aku mau berkata kepada Sesungguhnya Anak manusia Berkuasa Untuk mengampuni dosa Disini Tuhan mengekspresikan Satu mujizat keselamatan Melalui pengampunan dosa Jadi yang pertama Tuhan menyatakan mujizat keselamatan Melalui pengampunan dosa Sedangkan baca kisahnya Dan tahu akhirnya orang lumpuh ini Dibanggitkan Dia bisa berjalan Dan akhirnya bisa Sembuh dari sakit lumpuhnya Nah kemudian kita lihat juga Seorang perempuan berdosa Pada saat Yesus datang ke rumah Simon Dalam Lukas pasal 7 Ayat 36 sampai 50 Lukas pasal 7 Ayat 36 sampai 50 Yesus datang Mampir ke rumah Simon Kemudian Dia Dijamuk dari Simon Saat itu datang Seorang perempuan berdosa Dia duduk di bawah Kaki Yesus Di belakang Kemudian dia menangis Di bawah kaki Yesus Kemudian dia membasu kaki Yesus Dengan air matanya Mengusapnya dengan Rambutnya Kemudian meminyakinya Dengan minyak wangi yang mahal Apa yang dilakukan oleh perempuan Yang berdosa ini Merupakan suatu ekspresi Gerendahan hati Betapa dia sangat bersyukur Dan dia menaruh seluruh pengharapan Kehidupan keselamatannya Pengampunan dosanya Bahwa dia butuh diampuni dosanya Dia datang kepada Yesus Dengan satu cara yang sangat luar biasa Bahkan Yesus berkata ayat 48 Lalu yang berkata kepada perempuan itu Dosamu Sudah diampuni Saudara Tuhan menyatakan Mujizat keselamatan Melalui apa? Pengampunan dosa Sebab tanpa pengampunan dosa Tidak ada keselamatan Dan siapa yang berkuasa Mengampuni dosa? Hanya Yesus Yang berkuasa mengampuni dosa Inilah pelajaran Yang pertama Betapa mujizat keselamatan ini Yang dicari oleh dunia Setiap orang yang menantikan Keselamatan ini Setiap orang Merindukan Keselamatan ini Mereka berupaya Dengan segala macam Untuk datang kepada Allah Tetapi Tidak mungkin Manusia datang kepada Allah Selain Allah yang menyatakan Diri kepada manusia Itulah sebabnya Allah datang untuk menembus dosa manusia Dan dia datang Menebus dosa kita Yesus datang Untuk mengampuni dosa kita Nah kita lihat yang kedua Yang kedua adalah Yesus menyatakan mujizat keselamatan Melalui satu pembenaran Kita melihat dalam satu kisah Lukas pasal 1 Ayat 1 sampai 10 Sudah tahu kisah ini? Ini adalah kisah tentang Sakyus Pada saat Tuhan Yesus Masuk ke kota Yeriko Dia Sebelumnya dia menyembuhkan Seorang yang buta Seorang buta Kemudian Yesus masuk ke kota Yeriko Nah melihat kerumun orang banyak itu Ada seorang pemungut cukai Kepala pemungut cukai Dia bukan hanya pemungut cukai Tapi seorang kepala pemungut cukai Berlama Sakyus Pemungut cukai ini adalah orang Yang dibenci oleh orang-orang Yahudi waktu itu Sebab apa? Mereka diberi kekuasaan Untuk memungut pajak Kepada orang-orang Yahudi Yang disetorkan kepada orang-orang Romali Mereka diberi nilai-nilai tertentu Satu nilai tertentu Yang harus mereka setorkan Kepada pemerintah Romali Kemudian Mereka diberi kebebasan Untuk menarik Lebih besar Daripada Apa yang wajib mereka setor Nah selisihnya itu untuk Menjadi hak mereka Menjadi kekayaan mereka Disinilah mereka Menjadi orang-orang Yang mengambil Lebih daripada Apa yang Menjadi bagiannya Nah saudara Pemungut cukai saja Sudah dibenci Oleh orang Yahudi Sudah menjadi orang yang Secara Literal disebut Orang top antagonis Orang yang tidak disukai Sakyos ini adalah Kepalanya Pemungut cukai Saudara bayangkan Kalau pemungut cukai ini Keuntungan sudah berapa Dia kepalanya Jadi saudara tahu Kekayaan Sakyos ini luar biasa Dia sangat kaya Karena dia Adalah kepala Dari Pemungut cukai Istilahnya Kepala preman Tapi sudah Perhatikan Pada saat dia melihat Yesus Pada saat dia Dengar kabar Tentang Yesus Orang seperti apa Yesus ini Dalam hatinya Mulai tinggul Perasaan Aku ini orang Tidak layak Aku ini orang Tidak benar Dia mulai merasa Tergerak hatinya Sadar akan dosa-dosa Dia berusaha Lihat Yesus Tapi karena dia Secara fisik pendek Dia cari Naik ke pohon arah Kita mengatakan Dia naik ke satu pohon Ponara dan untuk melihat Yesus Dan Yesus tahu Pada saat Sakyos disana Dia berkata Sakyos Turunlah Aku hendak mampir Ke rumah Sudah Ini satu Hal yang luar biasa Sakyos tidak menyangka Bahwa Yesus Seorang pribadi Yang begitu Luar biasa Dikagumi dengan Kerendahan hatinya Pengajarannya Yang dikenal dengan Seorang guru yang baik Seorang yang bijaksana Dan penuh kuasa Mau datang ke rumahnya Sebetulnya selama ini Sakyos Berkumul dengan hatinya Saudara Saya mau sampaikan gini Tidak ada seorang pun Yang berdosa Yang tinggal tetap Di dalam dosa Tapi memiliki Damai sejahtera Tidak ada Damai sejahtera Hanya didapat Pada saat kita Tinggal di dalam Kebenaran Yang Tuhan berikan Damai sejahtera Yang melampaui Segala akal Hanya ada di dalam Yesus Setiap orang Disini dicatatat Sakyos Meskipun Kayaknya luar biasa Tapi hatinya Tidak damai Baru setelah dia Ketemu Yesus Yesus mampir Di rumahnya Tanpa dikutbah Hanya dengan Kedatangan Yesus Dia tahu Ini satu Kesempatan Moment Once in lifetime Satu kali Seumur hidup Tidak akan terjadi Lagi Aku harus ambil Keputusan No or never Sekarang atau Tidak sama sekali Dia ambil Keputusan itu Dan dia berkata Yesus Hari ini Aku Akan Mengganti semua Orang yang sudah Aku lukikan Semua orang yang sudah Aku tarik Pajak lebih Dan mereka akan Kuganti Empat kali ini Dan semua Separuh dari Artaku yang Aku berikan Kepada Orang miskin Saudara Saat Yesus Datang Dia mau Mengekspresikan Imannya Dia tidak bisa Ngomong Macem-macem Mungkin dia Bukan seorang Yang rohari Tapi dia tahu Aku harus Melakukan sesuatu Sebagai bukti Imanku Dan dia lakukan Tuhan Aku mau Kembalikan semua Yang tak rugikan Kembalikan empat kali Lipat Separuh Artaku Tak bagikan Semua orang miskin Dia mau ngomong Aku bertobat Tuhan Tapi dia Tidak bisa Ngomong Dia ekser Ternyata Tuhan menghargai Tindakan Sakius Dan Apa yang dikatakan Tuhan Ayat yang ke-9 Dikatakan hari ini Keselamatan Datang di rumah ini Keselamatan Dalam bahasa Aslinya Disana adalah Soteria Atau Jaminan Keselamatan Ada satu Jaminan Keselamatan Dalam Bahasa Inggris Kita Strong Diksjonari Dikatakan Bahwa ini adalah Future Salvation Keselamatan Yang akan datang Sudah datang Di rumah ini Jadi Sudah Di kisah ini Ada Dua macam Definisi keselamatan Ayat yang sebelum Dikatakan Sebab Anak manusia Datang Untuk Menyelamatkan Yang hilang Kata Menyelamatkan Mencari yang hilang Menyelamatkan Adalah Soso Kata selamat Ini adalah Soso Arti Keselamatan Kekal Yesus Pada saat Sakyus Bertobat Pada saat Sakyus Menerima Yesus Dia berkata Hari ini Ada Jaminan Keselamatan Sedara Setiap Kita Yang Percaya Pada Yesus Sudah Menerima Yang namanya Soteria Jaminan Keselamatan Future Service Versen Itu Ephesios 1 Ayat 14 Berkata Dan Roh Kudus Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Artinya Yaitu Penebusan Yang menjadikan Kita Mili Allah Untuk Memuji Kemuliaan Ephesios 1 14 Menjelaskan Pada Kita Bahwa Yang Kita Terima Saat Ini Adalah Jaminan Keselamatan Keselamatan Kekal Itu Kita Akan Terima Pada Saat Kita Sudah Mati Yang Saat Saat Ini Baru Jaminan Keselamatan Menterannya Apa Roh Kudus Ephesios 1 14 Berkata Jaminan Itu Dimenterikan Roh Kudus Yang Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Keselamatan Kekal Yang Sejati Pada Saat Kita Sudah Mati Dan Merulih Tukuh Kemuliaan Di Dalam Tuhan Jadi Saudara Masih Ada Titik Dimana Satu Hal Kewajipan Dimana Kita Harus Menjaga Jaminan Keselamatan Jaminan Keselamatan Tidak Boleh Hilang Sampai Kita Menterima Sosul Keselamatan Bekal Soteria Harus Kita Pertahankan Sampai Kita Terima Sosul Bagaimana Bisa Hilang Kalau Kita Menghujat Roh Kudus Menolak Yesus Keselamatan Itu Bisa Hilang Disini Yesus Menjelaskan Satu Teologi Tentang Keselamatan Jadi Yang Kedua Selamatan Yesus Dinyatakan Melalui Pembenaran Nah Yang Ketiga Yesus Menyatakan Keselamatan Dalam Lukas 23 Ayat 43 Melalui Apa Pemberian Hidup Yang Dekat Dalam Lukas Pasal 23 Ayat 43 Ini Bercerita Tentang Yesus Pada Saat Disalit Dengan Dua Orang Penjahat Yang Satu Menolak Yesus Dan Berkata Kalau Engkau Memang Benar Yesus Turun Selamatkan Kamu Juga Tapi Yang Satu Berkata Engkau Ini Tidak Tahu Kita Ini Layak Di Hukum Sebab Kita Ini Orang Berdosa Tapi Dia Tidak Bersalah Apa-apa Dan Dia Berkata Tuhan Kalau Engkau Datang Lagi Sebagai Raja Ingat Aku Satu Titik Terakhir Sebelum Kehidupan Tapi Sangat Menentukan Boga Dan Beraka Iman Yang Dinyatakan Di Detik Terakhir Kehidupan Itu Menyelamatkan Penjahat Ini Dan Yesus Memberikan Mujizat Keselamatan Peristiwa Ini Menggambarkan Bahwa Sebelum Kita Menutup Mata Sebelum Kita Mengebuskan Nafas Terakhir Masih Ada Kesempatan Buat Kita Bertopat Dan Terima Tuhan Dan Itu Bisa Menjadi Life And Death Pilihan Opsi Hidup Otomatik Hidupan Kekal Atau Kematian Kekal Dan Yesus Berkata Kepada Penjahat Ini Berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari Ini Juga Engkau Akan Ada Bersama Sama Dengan Aku Di Dalam Ver Das Sudah Satu Keputusan Krusial Sebetulnya Peristiwa ini Menggambarkan Satu tragedi Kehidupan Tiga Akhir Kehidupan Manusia Yang pertama Manusia Yang mati Mengujat Yesus Menolak Yesus Yang kedua Manusia Yang mati Menerima Yesus Dan yang ketiga Kematian Yesus Sendiri Kematian Kematian Yang Mendatangkan Keselamatan Besar Nah Saudara Ini Adalah Mujizat Yesus Tentang Keselamatan Mujizat Terbesar Adalah Keselamatan Yang Diberikan Kepada Setiap Orang Yang Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Hari ini Saya Mempastikan Saudara Jangan Sampai Kita Kehilangan Mujizat Terbesar Sebab Tidak Ada Artinya Saudara Ngalami Kesembuhan Tapi Kehilangan Keselamatan Itu Ibarat Kita Memberikan Seorang Yang Sedang Berjalan Menuju Jura Dan Dia Kelaparan Dia Berjalan Menuju Jura Dan Kita Hanya Memberikan Dia Makan Mungkin Kita Berikan Dia Makan Yang Paling Lezat Mungkin Kita Berikan Dia Makan Ikan Bakar Yang Paling Lezat Dia Makan Dengan Limpat Tapi Dia Terus Berjalan Sampai Kepada Jura Tidak Ada Artinya Tidak Ada Artinya Yang Paling Puncak Adalah Mujizat Keselamatan Dari Sekian Banyak Orang 5.000 Orang Lebih Yang Makan Roti Dari Mujizat Tuhan 5 roti 2 ikan Ternyata Sebagian Besar Mereka Tidak Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mereka Akhirnya Terhilang Sudah Sudah Hari ini Kita Diingatkan Tuhan Mujizat Keselamatan Harus Terus Kita Pertahankan Sebab Jaminan Itu Bisa Hilang Kalau Kita Menghujat Rok Kudus Menolak Yesus Sudah Kita Akan Masuk Yang Kedua Hari ini Yaitu Mujizat Kemuliaan Nah Kalau Kita Lihat Dalam Kisah Di Kitab Injil Sinopsis Dikatakan Ada Satu Mujizat Dimana Yesus Dimuliakan Di Atas Gunung Ini Yang Pertama Dalam Lukas Pasal 9 Ayat 28 Sampai 36 Dimana Cata Dalam Ayat 29 Demikian Ketika Ia sedang Berdoa Rupa Wajahnya Berubah Dan Pakaiannya Menjadi Putih Berkilau-kilauan Yesus Mengalami Transfigurasi Ayat 30 Dan Tampaklah Dua Orang Berbicara Dengan Dia Yaitu Musa Dan Elia Nah Saudara Kejadian Transfigurasi Atau Mujizat Kemuliaan Yesus Ini Dinyatakan Pada Saat Yesus Sudah Mengabarkan Dan Memberitakan Kepada Muridnya Bahwa Anak Manusia Harus Menderita Di Adapan Tua-tua Yahudi Kemudian Diserahkan Dan Untuk Disalin Mati Dan pada Yang ketiga Bangkit Lagi Saudara Mujizat Ini Terjadi Pada Saat Yesus Sudah Mengabarkan Tentang Penderita Nah Kebenarannya Adalah Setiap Hari Dalam Kehidupan Kita Dalam Kehidupan Doa Kita Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Ini Hidup Untuk Menjadi Serupa Dengan Kristus Kita Akan Menghadapi Banyak Penderitaan Banyak Ujian Banyak Masalah Di Tengah Dunia Tetapi Di Dalam Pergumulan Kita Kalau Kita Benar-benar Berdoa Pada Tuhan Kita Mempunyai Kesempatan Yang Sama Untuk Mengalami Satu Transfigurasi Meskipun Dalam Skala Yang Tidak Sebesar Itu Tapi Semuanya Bisa Terjadi Pada Saat Kita Memperkenankan Yesus Berada Dalam Hidup Kita Tinggal Dalam Saat Yang Teduh Pada Saat Kita Berdoa Menyembah Tuhan Disanalah Transfigurasi Roh Itu Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Kekuatan Tuhan Akan Dinyatakan Nah Yang Kedua Mujizat Kemuliaan Ini Adalah Esensi Dari Pelayanan Pemuliaan Yesus Mari kita Lihat dulu Dalam Kitab Yoharis 17 Ayat Yang Pertama Sebelum Penyalipannya Yesus Berkata Bapak Saatnya Telah Tiba Muliakan Anakmu Agar Anakmu Itu Memuliakan Engkau Dan Sebagai Jawaban Atas Doanya Agar Bapak Memuliakan Yesus Bapak Membangkitkan Tuhan Yesus Dari Antara Orang Mati Oleh Karena Itu Pentingnya Pemuliaan Kristus Adalah Terkait Dengan Kematian Dan Kebangkitan Mujizat Kemuliaan Tuhan Adalah Mujizat Kebangkitan Tuhan Dari Antara Orang Mati Mari kita Lihat Referensi Ayat-ayat Yang Lain Kita Dapat Mengatakan Bahwa Kebangkitan Kristus Adalah Mujizat Kemuliaannya Kisah Para Rasul 13 Ayat 13 Ak Demikian Firman Tuhan Allah Abraham Isa Dan Yaakub Allah Nenek Moyang Kita Telah Memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Yohanes 13 Ayat 31 32 Jikalau Allah Dimulihakan Di dalam Dia Allah Akan Mempermuliakan Dia Juga Dalam Durinya Dan Akan Mempermuliakan Dia Dengan Segera Lukas 24 Ayat 26 Bukankah Mesias Harus Menderita Semuanya Itu Untuk Masuk Kedalam Kemuliaannya Nah Saudara Kisah Ini Dipertegas Lagi Dengan Perkataan Yesus Kepada Dua Orang Muridnya Dalam Perjalanan Ke Imaus Setelah Tuhan Yesus Bangkit Dari Kematian Pada Hari Bangkitan Tuhan Dua Murid Tuhan Berjalan Dari Yerusalem Menuju Kota Imaus Mereka Kecewa Kecil hati Bingung Seputar Kematian Ketika Mereka Berjalan Yesus Yang sudah Bangkit Bergabung Dengan Mereka Dan Menanyai Mereka Tentang Hal Yang Mereka Katakan Setelah Para Murid Menjelaskan Kepada Yesus Alasan Atas Kesedihan Mereka Kegalauan Hati Mereka Yesus Berkata Kepada Murid Wahai Orang Bodoh Dan Lampan Hati Untuk Percaya Kepada Semua Yang telah Dijabkan Para Nabi Apakah Tidak Perlu Bagi Kristus Untuk Menderita Hal Hal Ini Dan Masuk Dalam Kemuliaannya Ini Dicata Dalam Lukas Pasal 24 Ayat 25 Sampai 26 Jadi Bagi Yesus Masuk Dalam Kemuliaan Adalah Masuk Dalam Kebangkitannya Dia Berkata Bahwa Adalah Penting Bagi Anak Manusia Menerita Dan Masuk Dalam Kemuliaan Dan Kemuliaan Yesus Yaitu Kebangkitannya Kebangkitan Kristus Adalah Pemuliaan Yesus Itu bukan Pertama Kali Yesus Mengaitkan Penderitaan Kematiannya Dan Kebangkitan Dengan Pemuliaannya Satu Minggu Sebelum Penyalipannya Ketika Banyak Orang Menyambut Dia Dan Mencari Dia Tuhan Yesus Menyatakan Waktunya Telah Tiba Bagi Anak Manusia Untuk Dimuliakan Dalam Yanus 12 23 Bagaimana Dia akan Dimuliakan Murid-murid Mungkin Mengira Mereka Yesus Akan Menderikan Kerajaannya Datang Sebagai Mesias Waktu Itu Sebaliknya Tuhan Terus Berkata Sungguh Sungguh Aku Berkata Kepada Kecuali Jika Gandum Jatuh Ke Tanah Dan Mati Itu Tinggal Sendiri Tetapi Jika Ia Mati Ia Menghasilkan Banyak Buah Yohanus 12 Ayat 24 Tuhan Yesus Menunjukkan Disini Bahwa Kemuliaannya Akan Dinyatakan Melalui Kematian Dan Kebangkitannya Biji Gandum Harus Jatuh Dan Mati Baru Dia akan Tumbuh Dari Satu Tunas Yang Baru Dalam Yohanus 12 Tuhan Menyamakan Dirinya Dengan Seputir Gandum Ketika Seputir Gandum Seputir Penin Ditanam Ketanam Kulit Luarnya Meluruh Dan Mati Tetapi Esensi Kehidupan Dan Daya Hidup Yang Terkandung Di Dalam Kecambah Biji Akan Tumbuh Dan Menghasilkan Dua Dalam Inkarnasinya Kehidupan Ilahi Dan Kemuliaan Kristus Disembunyikan Di Dalam Inkarnasi Sebagai Manusia Kemuliaan Dan Kehidupan Ilah Tergurung Dalam Satu Tubuh Jasmani Tubuh Kemanusiaan Seperti Cangkang Sebuah Biji Yaitu Cangkang Kemanusiaan Tapi Saat Disalipkan Biji Jatuh Ketanah Cangkang Jatuh Ketanah Kemalusiaannya Seperti kulit Luar Yus Hancur Dan Ditanam Dalam Kematian Tapi Kematiannya Membebaskan Apa yang Ada Di Dalam Kemuliaan Ilahi Dan Kehidupan Yus Yang Sejati Dinyatakan Pada Saat Biji Jatuh Ketanah Pada Saat Yus Disalip Tubuh Kemanusiaannya Cangkangnya Ditanam Dalam Kematian Saat Itulah Terjadi Pembebasan Manusia Ini yang Tuhan Mau nyatakan Di dalam Diri Setiap Orang Percaya Bahkan Rasul Paulus Berkata Aku Menyatakan Satu Rahasia Kepadamu Bahwa Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Mati Tapi Akan Diubahkan Sebab Pada Saat Nafiri Berbunyi Setiap Orang Yang Mati Dalam Tuhan Mereka Akan Dibangkitkan Diberikan Satu Tubuh Kemuliaan Saudara Inilah Mujizat Yang Tuhan Yesus Nyatakan Alami Dan Bagikan Ini Akan Jadi Bagian Hidupan Bagi Setiap Orang Orang Percaya Suatu Hal Yang Luar Biasa Lukas 12 R50 Belum Mencadar Demikian Aku Harus Menerima Baptisan Dan Betapa Susah Hatiku Sebelum Hal itu Berlangsung Sedera Sebelum Penderitaannya Terjadi Sebelum Pemuliaannya Terjadi Hati Yesus Susah Apa yang Buat Yesus Susah Bahwa Dia Menanti Saat Pemuliaannya Dinyatakan Menanti Saat Biji Benar-benar Jatuh Mati Dan Terbukalah Kehidupan Yesus Yang Ilahi Di dalam Dirinya Melalui Kebangkitan Yesus Dia menjadi Roh Yang memberi Hidup Membagikan Hidupnya Pada Orang-orang Percaya Membaharui Mereka Untuk Menghasilkan Buah Buah Kehidupan Bagi Kerajaan Saudara Inilah Satu Mujizat Yang Luar Biasa Yang Tuhan Nyatakan Bukan Hanya Mujizat Kesembuhan Bukan Hanya Mujizat Pemulia Ada Mujizat Terbesar Yaitu Mujizat Keselamatan Bagi Kita Dan Di balik Keselamatan Ada Kemuliaan Yang Terkandung Di dalamnya Satu Kemuliaan Yang menjadi Bagian Yesus Dan akan Dari Bagian Kita Pada saat Kita menerima Yesus Dan diselamatkan Kita menerima Jaminan Keselamatan Soteria Dan Kalau Kalau Kita Bertahan Sampai Kita Dead In Christo Mati Dalam Christus Maka Jaminan Keselamatan Akan Berubah Menjadi Soso Keselamatan Tekal Yang akan Memberikan Kepada Kita Kemuliaan Glory In Christ Inilah Satu Janji Bagi Kita Saya Berdoa Tidak Satupun Dari Saudara Mempelai Kristus Yang Kehilangan Janji Pegang Janji Tuhan Teguh Di dalam Tuhan Terkata 113 Jadi Saudara Tinggal Ketika Hal ini Iman Pengharapan Dan Kasih Dan yang Paling Bisa Diantaranya Yalah Kasih Hari ini Kita memiliki Iman Sudah Ada Pengharapan Sudah Ada Tuhan Mau Lihat Kasih Kita Di Hari Hari Sampai Kita Menutup Mata Dan Mengalami Janji Janji Terbaik Dari Tuhan Amin Tuhan Yesus Memberkati Sudah Mari kita Berdoa Untuk Mengakhiri Pelajaran Kita Hari Mari kita Berdoa Bapak Di surga Kami Mengucap Syukur Atas Karyamu Yang Begitu Luar Biasa Mengucap Syukur Atas Jaminan Keselamatan Yang Tuhan Sudah Berikan Buat Kami Semua Dan Kami Berdoa Biala Pengurapan Roh Kudus Menuntun Kami Membiming Kami Seperti Janji Firman Berkata Kau Sekali Kali Tidak Akan Meninggalkan Kami Kau Alah Iman Selalu Menyertai Kami Terus Menopang Kami Sampai Kami Menerima Keselamatan Sampai Kami Mengembuskan Nafas Kami Yang Terakhir Dan Kami Meninggal Mati Di Dalam Tuhan Bukan Hanya Menerima Keselamatan Kekal Tapi Menerima Kemuliaan Bersama Yesus Terima Kasih Tuhan Berdoa Setiap Membeli Kristus Diberkati Dengan Firman Tuhan Ini Hamba Terbatas Tapi Roh Kudus Terus Sampaikan Kebenaran Firman Roh Kudus Terus Berikan Kewah Ilahi Supaya Semuanya Diberkati Dengan Kekuatan Firman Tuhan Yang Meneguhkan Sampai Semua Mencapai Garis Akhir Di Dalam Nama Tuhan Amin Sampai 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 Sampai